Arus kuat, arus kuat Selamat sore pak, ada yang mau saya tanyakan terkait SKP Begini pak Dennis, SKP saya K3 konstruksi Sudah mati hampir 2 tahun, ya udah expired ya Tapi saya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut Atau perusahaannya yang mengikuti saya training Oh perusahaannya ngirim dia training selama 2 tahun itu Nah pertanyaan adalah, jika saya bekerja di perusahaan lain Atau tidak bekerja, apakah untuk mendapatkan SKP yang baru Harus mengikuti pelatihan lagi atau cukup membuat SKP yang baru Nah ini saya jelasin dulu Video ini dipersembahkan oleh MediaTama Akademi Training K3 Langsung Kerja Ahli K3 konstruksi, saya inforkan ya Berdasarkan Capdir yang nomor 20 tahun 2004 Yang versinya Kemenakar itu Itu untuk K3 konstruksi kebagian menjadi 3 level Ahli K3 muda konstruksi, ahli K3 media konstruksi Ada ahli K3 utama K3 konstruksi Nah khusus untuk yang ahli K3 muda konstruksi Itu tidak ada SKP-nya Yang ada adalah lisensi Ya Yang ada SKP itu yang levelnya Madya Ahli K3 media konstruksi Nah untuk ikut yang Madya, dia harus ikut yang muda dulu Ya baru ikut yang Madya Nah kalau misalkan nih, misalkan Dari pertanyaan Pak Aruskuat ini Katanya dia ada SKP Berarti dia adalah levelnya ahli K3 media konstruksi Nah kalau sudah mati atau expired 2 tahun Harusnya diperpanjang Tapi 2 tahun yang lalu ya Selama pandemi ini misalkan ya Tidak diperpanjang Apa akibatnya? Harus ikut refreshment Refreshment-nya ikut yang 4-5 hari terakhir Apa aja itu Pak? Persiapan observasi Observasi Presentasi Atau pembuatan makalah dulu Lalu presentasi Dari pembuatan makalah tadi Dan terakhir ujian online di teman K3 Ya Nah jadi tidak bisa langsung Urus perpanjangan SKP Tidak bisa Jadi harus ikut refreshment Nah terlepas dari Pak Saya sudah tidak kerja lagi di perusahaan saya yang lama Nah apa yang harus ditambahkan? Nanti ditambahkan yang namanya surat resign Dari perusahaan tersebut Nanti dilampirkan Atau misalkan dari perusahaan tersebut Tidak memberikan surat resign Bapak-Ibu semua bisa menyampaikan lagi Ada yang namanya surat pernyataan Tidak bekerja di perusahaan tersebut Dan melampirkan Surat pernyataan tersebut dengan Pakta integritas dan matrai juga Nah itu nanti Menjadi persyaratan Jadi itu kalau misalkan mau memperpanjang SKP ahli K3 Madya konstruksi Tapi kalau ahli K3 muda konstruksi Tidak ada SKP Ya Ininya sama ya Kalau yang lisensi juga Kalau lebih dari 2 tahun Juga tetap harus refreshment Tegang bantu Oke pertanyaan dari AR Septian Nah mirip nih pertanyaan dengan yang tadi ya Ijin bertanya Pak Untuk yang sudah punya CEO dan terdaftar Di K3 Kemenaker Dan sudah keluar di perusahaan tersebut Dan tidak Dikasih CEO tersebut Sama perusahaan Apa bisa mengajukan untuk membuat CEO Dengan data yang sudah tertera di Kemenaker Mohon jawabannya Waduh Ya Ini banyak nih yang kayak gini nih Si operator Ditrainingin oleh perusahaan Ya Nah biasanya CEO nya CEO tuh lisensi ya Lisensi operator ini Yang aslinya itu ditahan oleh perusahaan Nah Ketika CEO operator ini resign Ya kan operator hanya punya Biasanya dikasih Shop copy Eh enggak shop copy sih Dikasih fotokopiannya aja Nah bagaimana Pak Untuk mengurus CEO yang saya Ditahan oleh perusahaan Nah teman-teman Harusnya Teman-teman Pertama Minta surat resign dari perusahaan Ya Yang kedua Teman-teman Ngomong baik-baik sama perusahaan Kalau misalkan Teman-teman resign Itu CEO yang aslinya mau ditarik Ya lisensinya Karena percuma Kalau perusahaan pegang yang aslinya Toh tetap Enggak bisa dipakai juga Kan Kita yang kerja Udah resign kan Nah Terus Apakah saya bisa membuat CEO dengan data yang Data yang sebelumnya Nah ini saya kurang tahu persis ya Kalau di Di Teman K3 Kemenaker itu Apakah CEO yang sudah keluar Terus ngebuat CEO yang baru lagi Bisa dibuat lagi enggak Saya kurang tahu Ya nanti saya cari tahu lagi Kenapa Karena datanya sudah sama Kalau dulu Sebelum ada Teman K3 Mungkin bisa ada 2-3 CEO Enggak gitu ya Karena berbeda PT Kalau sekarang enggak bisa lagi Teman-teman semua Karena di teman K3 itu NIK Nama Itu tanggal lahir Itu semua data Udah Online semua Jadi ketika Pengajuan lagi Nah khawatir saya apa Pengajuan lagi Tiba-tiba dilihat Di sana CEO-nya masih aktif Enggak bisa Mengajukan lagi Untuk buat CEO baru Nah Harusnya CEO yang lama tadi Ditarik dulu Baru dikeluarkan CEO yang baru Caranya gimana Minta surat resign Satu Kalau enggak dikasih Buat surat pernyataan Di atas materai Ya Kalau kita sudah Tidak bekerja di situ lagi Lalu ajukan Untuk Pembuatan Lisensi yang baru Untuk Foclip tersebut Ya Semoga saja Dari pihak Kemenaker Akan membantu Bapak Ibu semua Yang memang CEO-nya Sering ditahan Oleh perusahaannya Ya Saya saranin Kalau masuk baik-baik Ya keluar baik-baik juga dong Jangan keluar Ya cabut aja Kayak gitu ya Kalau baik-baik Coba izin sama Direktur Ramahairnya Untuk tarik lisensinya Diganti ke Perusahaan yang baru Enggak bantu Terima kasih